Intro Pemerintah Kabupaten Sukabumi gelar rapat rencana pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH alun-alun Gado Bangkong di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Senin 30 September 2024 Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sukabumi ditunjuk sebagai pengelola kawasan RTH berkonsep kawasan edukasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Haji Ade Suriyaman menjelaskan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau alun-alun Gado Bangkong diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Hal tersebut sejalan dengan fokus utama DLH yaitu pemanfaatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau RTH serta keanekaragaman hayati Sekda menyatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan rencana pengelolaan RTH bersama jajaran dinas dan kecamatan guna menjadikan ruang terbuka hijau yang optimal Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Prastio menambahkan pihaknya berencana akan menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat edukasi seperti edukasi kebudayaan, lingkungan hidup, pariwisata, dan lain-lain DLH pun berencana menanam pohon endemik untuk menyerap polusi yang akan menambah nilai estetika Dengan pengelolaan tersebut DLH Kabupaten Sukabumi optimis RTH alun-alun Gado Bangkong akan menjadi ruang terbuka hijau yang optimal, sejuk, dan indah serta mampu berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Ruang Rapat, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Tim Peliput melaporkan Dari Ruang Rapat, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi